Apa yang berubah setelah Bapak ikut PKN 2? Asumsi Bapak apa yang berubah? Berubah secara personal, apa kelompok, apa? Bisa, bisa. Yang jelas, bagi saya itu kita bisa mengenal masing-masing karakter orang. Enggak, yang berubah, berubah, bukan yang Bapak tahu, berubah. Yang berubah, sertifikasi saya kira belum bertampak nyata, berubah saja. Tapi ya, mungkin nanti bagaimana kita bisa mengetahui berubah itu setelah kita di luar. Di luar nanti ya? Iya. Setelah pergi. Hujur saja, sekarang saya belum melihat berubahnya sejujurnya. Iya. Hujur saja? Iya, oke. Bagaimana Pak Pasek? Pak Asisten? Apa yang, pandangan apa? Pandangan ya? Iya. Bukan aksi di lapangan. Apa yang berubah setelah Bapak tiga bulan di sini? Kita jelas berubah untuk melakukan diri. Mau menjadikan diri. Kalau kita ingin, pengalaman saya di klub ini, dengan diberikan tugas di klub, makin sibuk. Makin sibuk, akhirnya diberikan tugas lebih banyak. Iya. Tapi Bapak bisa melesanakan? Iya, sepuluh karena bisa. Semuanya bisa. Jadi, maksudnya berubah itu adalah bahwa walaupun tugas banyak, ternyata kalau ada kemauan bisa selesaikan? Jadi, kalau dulu Bapak sudah merasa bahwa tugas banyak, ternyata kalau ada kemauan, ditambah tugas pun tetap bisa selesaikan? Oh, berarti kalau ada yang ngelasan bilang banyak kerjaan Pak, berarti itu sebetulnya bisa masih tambah lagi. Nah, ini nih, Bapak Sekin luar biasa nih. Mantap, mantap, mantap. Mantap, thank you. Jadi, Bapak pikir nggak mampu melesanakan tugas ini awalnya? Awal-awalnya saya stres, sempat berlok, tapi ya... Ternyata bisa? Wah, luar biasa. Apa itu yang membuat Bapak bisa itu? Kemauan? Semangat, semangat. Mantap, mantap, mantap. Oke, thank you. Teg, apa yang selama 4 bulan di sini, apa yang berubah? Dari dirimu atau pandanganmu atau asumsimu, apa yang berubah? Ya, tentu perubahan itu pasti ada. Yang satu, hubungan berkembangan, khususnya dengan teman-teman dan teman daerah, dan teman-teman dan teman-teman. Ada nilai pribadi, personal yang berubah tidak? Senyala pribadi tidak ada berubah, karena saya ingin saya sempat berubah. Ah, mantap. Apa, be yourself? Be yourself. Be, asik, asik. I love it, I love it. Thank you. Selamat pagi, Pak. Tolong bagi pengalaman perubahan di ini sajalah, di nilai atau di pandangan Bapak setelah mengikuti PKN 2 ini. Selamat pagi, Pak. Saya selalu kita... Jika sudah bisa, ya pada prinsipnya perubahan, prinsipnya saya alami secara pribadi ini ya. Sebelumnya, memang dari saat... Apa namanya, dipinyuk, kita mau ikuti PKN 2 ini akan merasa sangat beban sekali. Terasa sangat beban sekali. Sebelumnya, kebetulan ada biasa yang ikuti, dan kemampuan juga. Karena ini kan, apa namanya, pelajarannya, telah melalui pelajar digital. iya iya betul jadi bapak mau mengatakan bahwa kekhawatiran itu sebetulnya itu hal yang kadang tidak masuk akal gitu bahwa karena ada bapak ada kemauan makanya walaupun awalnya khawatir tapi ternyata bisa gitu ya sebenarnya kita kan dalam kehidupan ini itu yang membuat pengamannya pertama kita selalu menyesali masa lalu itu kan sebuah proses kita majukan dalam masalah tanah itu kita kadang-kadang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada masa itu jadi penyesalan dan kita lalu menghawatirkan apa yang akan berjadian yang kedepan itu belum tentu baik belum tentu tidak baik itu yang selalu kita membuat sebenarnya di depan yang paling membahagiakan paling yang adalah hidup dengan kesadaran hari ini mantap hidup yang nyata yang lain semuanya dalam hidup jangan khawatir ya thank you you can make it ya oke mantap thank you terima kasih terima kasih